Intro Oke selamat pagi kelas 5 Kita berjumpa dalam pelajaran agama katolik dan budi pekerti Kita awali dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih ya Bapak hari ini kami bertemu dengan kelas 5 Untuk membahas pelajaran agama katolik dan budi pekerti Berkatilah kami ya Bapak agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh Berguna untuk memuliakan namamu Demi Kristus Tuhan pengantara kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Oke siswa-siswa kelas 5 Hari ini kita membahas pelajaran yang ke-12 Yaitu Yesus memberita wafat dan bangkit Ya sebelumnya kita mempelajari Yesus memanggil orang-orang berdosa Jadi Yesus memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat Contohnya seperti Zakyus ya Zakyus itu dianggap dia itu orang berdosa oleh masyarakat Kenapa? Karena Zakyus pengungut cukai Jadi disangkanya uang dari masyarakat tidak distor kepada pemerintah Karena nampak juga kehidupan Zakyus Dia juga lebih layak dibandingkan masyarakat yang ada waktu itu Sehingga masyarakat menganggap tidak baik Zakyus itu Tetapi Yesus tahu bahwa Zakyus ini harus bertobat Makanya Yesus mengutamakan Hari itu akan menghadiri dan mengilap dan makan di rumah Zakyus Akhirnya orang-orang di sekitar ini mereka tidak senang melihat Kenapa Yesus pergi ke tempat orang berdosa Sudah itu Zakyus meyakinkan bahwa dirinya tidak berdosa Mengatakan katanya Saya akan mengembalikan kekayaan separuh dari harta Saya akan berikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan Dan siapapun masyarakat yang merasa saya peras Laporlah kepada saya Dan akan saya kembalikan 4 kali lipat Nah itulah jaminan Zakyus untuk mempertahankan kebenarannya Agar orang tahu bahwa dia adalah bukan orang yang berdosa Akhirnya mereka lambat laun mereka percaya bahwa Dengan jaminan katakan Zakyus itu Mereka percaya dan Zakyus juga mulai bertobat Dengan jaminan bahwa dia akan mengembalikan separuh dari kekayaannya Dan akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang merasa diperas Demikianlah pandangan masyarakat waktu itu Makanya Yesus datang ke tempat Zakyus Karena Zakyus ini tersisi orang tidak suka Pengen menunjukkan bahwa Zakyus waktunya untuk bertobat Jadi dalam pertobatan ini juga membutuhkan perjuangan dan pengubahan Demikian juga Yesus Yesus ini pada waktu itu sebenarnya Yesus suka menolong orang yang membutuhkan Menyembuhkan orang sakit Membantu orang-orang yang membutuhkan Seperti Bartimeus Dia disembuhkan dari buta Akhirnya Bartimeus mengikuti kemana Yesus pergi Jadi pada waktu itu sebenarnya Yesus berbuat kebaikan Tetapi kenapa Yesus itu dituding dan diculigai oleh masyarakat Karena Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah Jadi itu orang tidak suka Sebenarnya Pilatus waktu itu Dia tidak menemukan kesalahan Kesalahan Yesus itu apa? Harus ditangkap, harus dihukum mati katanya Tidak menemukan kesalahan Tetapi orang-orang Yahudi itu mendesak Yesus harus disalib seperti orang-orang yang lain Hukuman untuk Yesus adalah Sama dengan hukuman orang-orang yang disini yang salah atau berdosa Yang melawan hukum Allah katanya Jadi Yesus dituding untuk sebagai pelawan atau melawan pemerintahan Maka Yesus dipaksa, Yesus harus disalibkan Jadi sebelum Yesus disalib Yesus mengatakan, mengadakan perjamuan malam terakhir kepada murid-muridnya Dia mengatakan katanya kan Jadi malam terakhir itu dia memecah-mecahkan roti Minum di cawan Katanya minumlah kamu dalam cawan ini Karena kita tidak akan ketemu lagi gitu Jadi darah Yesus yang bercucuran tadi merupakan Merupakan dia itu adalah perjanjian baru Menunjukkan bahwa perjanjian baru dengan kecucuran darah Yesus yang mengalir tadi karena disalib ya Jadi tubuh Yesus itu adalah sebagai pengorbanan dia Jadi Yesus berkorban disalibkan dan wafat Nah itulah kita pelajari dari pelajaran sekarang ini Bahwa menurut orang Yahudi Dia menentang Yesus Karena Yesus dianggap terputuk dan melawan Allah Sehingga tuduhan orang Yahudi itu sebenarnya tidak betul Karena kita tahu sampai sekarang umurnya sudah 2020 tahun Masih semua dunia masih menghormati dia Kalau seandainya Yesus bukan putra Allah Tentu tidak sampai sepanjang ini umurnya Semua menghormati dia Jadi kita sangat orang-orang Kristen, orang-orang Katolik sangat percaya Bahwa Yesus adalah putra Allah yang berkuasa kini dan sepanjang masa Nah demikianlah pelajaran hari ini Sehingga setiap kebaikan pasti membutuhkan pengorbanan Sehingga kita percaya bahwa Yesus itu Menderita wafat dan bangkit untuk menembus dosa-dosa kita Oke jadi pelajaran sampai disini dan tugas kita Cobalah kamu cari suatu cerita yang menceritakan tentang pengorbanan seseorang Tetapi karena pengorbanannya akhirnya dia berhasil Jadi keberhasilan harus membutuhkan keberanian berkorban Kalau kita malas-malas belajar akhirnya pengorbanan tidak ada Ya kita nanti hasilnya juga kurang Makanya kamu mencari tugas yang menceritakan tentang pengorbanan seseorang Menuju kebaikan Buat video jadi tugasnya membuat cerita Atau mencari cerita di dalam buku kelas 5 ini ada Kamu lihat itu banyak cerita-cerita tentang seseorang Yang berkorban untuk mendapatkan kemajuan Demikian pelajaran kita kita tutup dengan doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih ya Bapak kami telah belajar Dampingilah kami ya Bapak selalu Agar kami dapat memuliakan namamu Demi Kristus Tuhan pengantara kami Amin